Polisi mengungkap sejumlah fakta baru dalam kasus video Asusila Kebaya Merah. Kedua pemeran dalam video itu berinisial ACS dan AH ditangkap polisi di kamar kos yang terletak di Medokan Ayu, kecamatan Rungkut, kota Surabaya, Jawa Timur pada minggu 6 November 2022. Penangkapan keduanya dilakukan berdasarkan hasil analisis dan penyelidikan polisi, termasuk lokasi dan waktu pembuatan video mesum tersebut. Berikut sejumlah fakta baru dalam kasus video Asusila Kebaya Merah. Di Reskrim Suspol Dajatim, Kombespol Farman mengatakan, menurut keterangan ACS dan AH, keduanya membuat video itu usai menerima pesanan dari salah satu akun media sosial Twitter. Pemesan meminta ACS dan AH membuat video Asusila bertema resepsionis hotel dengan bayaran sebesar 750 ribu rupiah. Polisi pun kini tengah menyelidiki akun Twitter yang diduga menyediakan video Asusila dengan harga dan tema beragam. Farman mengatakan bahwa video Kebaya Merah dibuat di kamar nomor 1710 lantai 17, salah satu hotel di wilayah Gubeng, Surabaya, Jawa Timur pada 8 Maret 2022, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ia memastikan tidak ada orang lain yang terlibat dalam proses pembuatan video itu. Farman menyebut, keduanya bergantian mengambil gambar dengan ponsel. Di Reskrim Suspol Dajatim juga menjelaskan bahwa ACS dan AH mengaku sebagai sepasang kekasih. Pengakuan itu disampaikan ACS dan AH kepada polisi ketika menjalani pemeriksaan di Mapolda, Jawa Timur. Polisi menyebut pemeran berinisial ACS yang merupakan pemeran pria dalam video tersebut, berprofesi sebagai pengusaha di bidang event organizer atau I.O. di Surabaya. Namun, gudang berisi peralatan pesta milik ACS terbakar sekitar 2 bulan lalu, tepatnya pada 25 September 2022. Warga setempat mengaku tidak pernah ada lagi aktivitas di gudang tersebut sejak kebakaran itu. Sebelumnya, muncul dugaan bahwa pemeran perempuan yang mengenakan kebaya merah itu bekerja sebagai pelayan hotel. Usai diselidiki, AH bukanlah seorang pelayan hotel, melainkan berprofesi sebagai model. Pihak manajemen hotel juga membantah bahwa pemeran perempuan dalam video kebaya merah merupakan karyawan mereka. Ada pun polisi menemukan 92 video Asusila lain yang diperankan oleh ACS dan AH. Polisi menduga, semua video tersebut adalah hasil pesanan. Hardbis yang digunakan untuk menyimpan foto dan video Asusila kini telah disita oleh polisi. Dalam kasus ini, penyidik menyita 6 barang bukti berupa laptop, 2 harddisk, 2 ponsel, dan sebuah bukti pembayaran hotel. Namun, polisi menyebut barang bukti kebaya berwarna merah tidak dapat diamankan karena terbakar. Menurut pengakuan pemeran dalam video itu kepada polisi, kebaya tersebut terbakar saat rumahnya kebakaran beberapa waktu lalu. Saat ini, polisi telah menetapkan kedua pemeran video kebaya merah sebagai tersangka. ACS dan AH terancam di jerat pasal tindak pidana kesusilaan dan atau pornografi. Keduanya pun terancam hukuman penjara selama lebih dari 5 tahun. Terima kasih telah menonton!